Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Ri Joni G. Pleit ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS. Penetapan tersangka terhadap Joni G. Pleit ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung Kejagung. Menkominfo Ri Joni G. Pleit diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun-tahun 2020-2022. Hal tersebut diungkap Direktur Penyidikan Dirdik, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kun Tadi. Kini, Joni G. Pleit ditahan di rutan Salemba Cabang Kejagung untuk 20 hari ke depan. Melansir wartakotalif.com, Penyidik Kejaksaan Agung Ri menemukan amplop tebal dari mobil Menkominfo Ri Joni G. Pleit. Amplop tebal tersebut ditemukan seusai penyidik memeriksa mobil warna hitam milik sang menteri. Hingga akhirnya ditemukan amplop tebal di dalam sebuah tas. Selain amplop, penyidik Kejaksaan Agung Ri juga mengambil tas hingga handphone. Diketahui Joni G. Pleit ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS-4G pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Bakti Kominfo Periode 2020-2022. Diduga korupsi tersebut merugikan negara hingga 8 triliun rupiah lebih. Terima kasih telah menonton!